Beralik informasi lainnya pemirsa, harga bawang merah di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Mayoritas kenaikan harga disebabkan stok bawang merah yang sedikit. Harga bawang merah dan bawang putih melonjak tinggi di pasar tradisional Bukit Sulap, kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Naiknya harga komoditas ini diduga akibat pengaruh cuaca buruk yang masih berlangsung saat ini, hingga membuat stoknya sedikit di tingkat agen. Bawang merah kini dijual Rp60.000 per kilogram, bawang putih naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi sejak tiga pekan terakhir. Di Rembang, Jawa Tengah, pasokan bawang merah turun drastis. Hal ini menyebabkan harga bawang merah naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan terjadi sejak 10 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Kenaikan harga di Picu, banyaknya petani gagal panen, dan pasokan ke pasar yang berkurang. Pedagang berharap harga bawang merah bisa kembali normal, sehingga penjualan bisa naik kembali. Harga bawang merah di pasar sentral Majekne, Sulawesi Barat juga terus meroket. Harga bawang merah kini tembus Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Seorang pedagang mengatakan, kenaikan harga ini di Picu minimnya pasokan akibat cuaca buruk, dan tidak sebanding dengan jumlah permintaan. Pedagang khawatir, harga terus naik pasca banjir bandang yang menerjangka Bupaten N Rekang, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!